Inilah 18.432 liter minuman jenis Capticus dan 22.204 botol minuman dengan berbagai macam merek yang siap dimusnahkan Polda Gorontalo dan jajarannya. Pengusnahan yang dipimpin Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Angesta Romano Yoyo, dipusatkan di Polres Bonebolango pada hari Senin 28 Agustus 2023. Pengusnahan dilakukan bersamaan dengan peluncuran 49 Kampung Bebas Narkoba. Kampung Bebas Narkoba ini didirikan untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta membentuk lingkungan yang lebih aman dan sehat. Saya mohon kiranya bapak-bapak, kepupu masyarakat, halimu lama, dan rakan-rakan semuanya, mari kita berjaga sama. Tujuannya hanya satu, bagaimana Gorontalo ini nanti berupan. Jadi saya rasa tidak sulit kalau kita sama-sama mencanankan daerah kita nanti narkoba. Kalau kita sadari itu, pasti kita berbuat baik. Sekali lagi, mohon doanya, mohon keikhlasannya untuk Don Bantu Polri dalam melaksanakan kegiatan Kampung Bebas Narkoba atau Bebas Miras. Kampung kita yang bersih, nyaman, sehat, seperti yang kita cita-cita tadi. Pusai meresmikan Kampung Bebas Narkoba, Kapolda Gorontalo bersama dengan para pejabat utama Polda Gorontalo, unsur pemerintah provinsi dan kejaksaan tinggi Gorontalo, membuang isi puluhan ribu botol minuman keras. Tim Humas Polda Gorontalo melaporkan untuk Polri TV.